Malam penganugerahan keterbukaan informasi publik tahun 2023 yang dihelat oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi pada Rabu 15 November malam. Dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Arya Sandi Yuda, serta sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Jambi. Simak informasinya berikut ini. Anugerah ini merupakan hasil monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi yang dicalankan badan publik sebagai implementasi penerapan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Provinsi Jambi. Malam penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Provinsi Jambi 2023 ini, dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris, Wakil Ketua KI Pusat Republik Indonesia Haji Arya Sandi Yuda, dan sejumlah kepala daerah Bupati Wali Kota se-Provinsi Jambi, dan pimpinan badan publik se-Provinsi Jambi, serta kepala OPD terkait di lingkup Pemprov Jambi. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Ahmad Taufik Helmi, mengatakan, dari 180 badan publik disurati untuk mengikuti monef ini, yang berhasil meraih predikat informatif ada 26 badan publik, rinciannya menuju informatif 3 badan publik, dan 22 badan publik masih meraih cukup informatif. Sisanya masih dalam kategori kurang informatif. Mereka dikelompokkan dalam 7 kategori, yakni PPID Utama 11 Kabupaten Kota, Perangkat Daerah Provinsi, BUMD, Instansi Vertikal Provinsi, Instansi Vertikal Kabupaten, SMA, SMK, dan Desa. Predikat informatif itu ada 26 badan publik, kemudian yang menuju informatif itu ada 3 badan publik, kemudian 22 badan publik, masih meraih cukup informatif. Kemudian mereka dikelompokkan menjadi 7 kategori, ada PPID Utama, PPID Utama ini adalah Dinas Pemimpu Kabupaten Kota, kemudian ada Perangkat Daerah Provinsi, itu ada 35, kalau yang kota ada di 11, yang kita ikut dengan kegiatan ini ada 35, plus Biro Adpip, Biro Hukum, dan kantor penghubung. Kemudian ada BUMD, kemudian ada Instansi Vertikal Provinsi Jambi, Instansi Vertikal Provinsi Jambi ini ada 13 yang kita undang, tapi yang mengikuti ada 8, kemudian ada lembaga pertikal di tiga kompeten, yaitu BPS, kemudian... Sementara itu Gubernur Jambi Al-Haris pada kesempatan itu mengajak seluruh instansi badan publik di Provinsi Jambi untuk bersama-sama melakukan keterbukaan informasi agar bisa memajukan Jambi. Undang-Undang 14-2008 bahwa pemerintah harus membuka informasi yang seterbuka mungkin pada publik dan merespon apapun yang menjadi isu publik yang perlu publik ketahui. Karena itu KPID hadir, KM, Komisi Informasi Daerah, ini perlu hadir untuk memberikan jawaban dan semua ini. Mereka sebagai lembaga yang menyambungkan kalau misalnya ada hal-hal yang perlu diketahui oleh publik atau mengadukan apabila publik merasa ada haknya yang tidak diberikan oleh kelompok yang wajib dengan informasi, nah maka KI hadir di situ dengan tujuan agar supaya masyarakat kita bisa memperoleh haknya di wajah negara memperoleh informasi yang layak mereka dan perlukan untuk kebutuhan mereka. Nah yang kedua, kita juga ingin agar ini kan adalah langkah kita untuk mencerdaskan, mencerdaskan dalam melakukan transformasi-informasi gitu. Saya kira ini bagus sekali dan wujud dari semua pembangunan depan. selamat menikmati.